Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Ada beberapa pertanyaan dari brosur Yang pertama Brosur halaman pertama Dari hadis Ribat Muslim Anibun Umar Kala Rasulullah Ya ayyuhannasu Tubuh ila Allah Fa inni atubu fil yaumi ilaihi Mi atamarra Dari bun Umar Dia berkata Rasulullah s.a.w bersabda Wahai para manusia Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Sesungguhnya Aku bertaubat kepadanya Dalam sehari seratus kali Hadis ribat Muslim Berkaitan dengan hadis tersebut Apabila kita berdosa Dalam suatu hari Kemudian Kita bertaubat seratus kali Apakah Dosa kita diampuni Dan cara bertaubat itu bagaimana Ustaz? Kalau Taubatnya diterima oleh Allah Ya diampuni Ya Kita bertaubat dari Dosa-dosa saja Belum tentu Diampuni Nah apalagi kalau tidak Bertaubat Ya Kalau kita bertaubat Kemungkinan diampuni Kemungkinan tidak Tapi kalau tidak Bertaubat Pasti tidak diampuni Ya Sudara 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 yang sholat Semua ini Mesti masuk surga Belum tentu Kalau kita sholat Semua belum tentu Masuk surga Walaupun sholat itu Kuncinya surga As sholat itu Mirtah Bocana Ya Tapi ada harapan Orang yang sholat itu Masuk surga Tapi bagi yang tidak sholat Pasti Pasti masuk neraka Maka Rasulullah S.A.W Atasnya Nabi Beliau tidak punya Dosa Nah kok bertubat Nah itu memberi contoh Kepada Umatnya Nabi itu terjaga Maksum Terjaga dari Dosa Itu saja Beliau tidak pernah Ya Hari-hari Dilupakan Selalu Beristighfar Mohon ampun Kepada Allah Sehari Tidak kurang Dari seratus Kali Ya Nabi Padahal tidak Dosa Tidak punya Dosa kok beliau Itu Suatnya Mengambil Pelajaran Nabi Selalu Beristighfar Yang tidak Punya Dosa Tidak Lebih dekat Pada Allah Nah bagaimana Kita Yang dosanya Banyak Tidak pernah Mohon ampun Tidak pernah Beristighfar Pada Allah Nah Cara Bertaubat Bagaimana Taubat itu Pertama Menyesal Menyesali Akan Perbuatan Dosa Yang dilakukan Setelah itu Mohon ampun Kepada Allah Beristighfar Selanjutnya Disertai Perbuatan Dosanya Tadi Diiringi Dengan Perbuatan Perbuatan Yang baik Perbanyak Kebaikan Kebaikan Yang keempat Berjanji Tidak akan Mengulangi Lagi Perbuatan Yang Dosa Tadi Janji Tidak akan Mengulangi Selamanya Maka Untuk Lebih Jelasnya Nanti Dibaca Surat Az-Zumar Ayat 53 Dan Seterusnya Itu Allah Menuntunkan Bagaimana Cara Bertaubat Ayat 53 Surat Az-Zumar Sampai 60 61 Nah Itu Caranya Apa Lagi Halaman Pertama Masuk Halaman 2 Dari Dari Nabi Beliau Bersabda Sesungguhnya Allah Senantiasa Menerima Taubat Hambanya Selama Nyawa Belum Sampai Ditinggorokan Jadi Sudah Termiti Pertanyaan Selama Nyawa Belum Sampai Ditinggorokan Maksudnya Bagaimana Apakah Nyawa Itu Ada Ditinggorokan Artinya Kalau Selama Nyawa Belum Sampai Ditinggorokan Itu Maksudnya Belum Sakaratul Maut Kalau Nyawa Sudah Ditinggorokan Artinya Bekan Serkoso Gerak 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 Itu Baru Mau Bertobat Sudah Tidak Diterima Obat Yang paling Baik Itu Ketika Badan Manusia Itu Masih Sehat Masih Berbuat Bisa Berbuat Apa Saja Masih Bisa Berbuat Baik Berbuat Jahat Bisa Kondisi Masih Sehat Kayak itulah Ya Bertobat Tobatnya Tapi Kalau Sudah Bernapas Saja Sudah Nyawanya Sudah Ditinggorokan Sini Banyak Tidak Ya Orang Yang Kalau Sering Neninggal Nungguni Orang Sekarat Tulma Maka Dalam Ayat Al-Quran Ada Iza Balagotit Taroki Wakila Manrok Wadzonna Anahul Firok Walta Fatisat Fisak Ya Jadi Ketika Nyawa Sudah Ditegoroan Tadi Ya Orang Orang Sama Menjengguk Mengingat Siapa Yang Bisa Menyembuhkan Dua Betis Sudah Bertaut Ya Betis Kecang Kecang Kakinya Sudah Ya Kaki Bertaut Sudah Kecang Kecang Begitu Dan Siapa Yang Bisa Menyembuhkan Ini Wadzonna Anahul Firok Orang Mengira Menyangka Bahari Ini Hari Perpisahan Perpisahan Dengan Dunia Ya Itu kan Ya Kalau sudah Begitu Itu Keluarganya Datang Ya Tidak Bisa Menyembuhkan Kecuali Ispi Api Mereka Sudah Begitu Kok Baru Mau Bertobat Tidak Diterima Tobatnya Seperti Firaun Ya Firaun Itu Menentang Musa Bahkan Terakhir Sampai Mau Membunuh Dia Mengaku Sebagai Tuhan Dirinya Sebagai Tuhan Anah Rabbukumul A'la Setelah Musa Dikejar Akhirnya Menyeberang Laut Singkatnya Begitu Dengan Mujizat Yang Diberikan Firaun Beserta Balat Tentanya Ikut Tidak Ngerti Kalau Itu Laut Musa Sampai Ditaratat Beserta Pengikutnya Firaun Tenggelam Nah Ketika Tenggelam Itulah Masih Gelagepan Belum Mati Tapi Sudah Jelas Tidak Bisa Di Laut Tidak Ada Yang Bisa Menolong Dia Baru Mengatakan Saya Mengimani Saya Beriman Kepada Tuhannya Musa Dan Harun Beriman Mati Sudah Ini Ibaratnya Nyawamu Sudah Di Tenggoroan Sudah Gelagepan Tidak Ada Yang Bisa Nolong Nah Itulah Seperti Firaun Maka Adis ini Menangkan Apabila Nyawa Sudah Ditinggerokan Napasnya Sudah Susah Gerok Gerok Akan Mati Itu Baru Bertobat Tidak Tidak Diterima Taufat Apa Lagi Berusaha Alman 2 Hadis Yang Kedua Dari Atas Hadis Hadis Apa yang dimaksud sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya adalah hari kiamat Apakah hadis ini bersesuaian dengan surat Al-An'am ayat 158 Ustadz Apa kok kamu baca ayat Surat Al-An'am surat ke-6 ya 158 Hal yang zuruna illa antatiyahumul malaikatu au ya'tiya rabbuka au ya'tiya ba'du ayati rabbika Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yangfa'u nafsan imanuha lam yakun amanat min kablu au kasabat fi imaniha khairah Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka Atau kedatangan siksa Tuhanmu Atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu Pada hari datangnya beberapa ayat dari Tuhanmu Tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu Atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya Katakanlah tunggulah olehmu Sesungguhnya kami pun menunggu pulang Kedatangan beberapa ayat Tuhanmu Maksudnya adalah tanda-tanda kiamat Kamu sudah beriman Tapi sampai datang tanda-tanda kiamat Kalau dalam hadis tadi Matahari sudah mulai terbit dari Barat Jadi Kalau sudah matahari terbit dari tempat terbenamnya Matahari terbitnya dari timur Sekarang terbit dari tempat terbenamnya Tadi dari barat Nanti itu sudah Tanda kiamat sudah dekat Kalau kamu menjadi orang yang beriman Sampai tanda kiamat Sampai matahari terbit dari barat Kamu belum pernah berbuat baik Sesuai dengan keimananmu Baru pengakuan saja Setelah tahu matahari terbit dari barat Baru kamu tergesa-gesa untuk bertobat Tidak diterima Maka topat itu jangan ditunda-tunda Ya Jika badan sehat Masih muda Berbuat maksia Diingatkan Ya Nanti pesan Gunakan masa mudamu Sebelum tua Wah jawabnya malah enggak Mumpung muda Tidak pol-pol Nesek sun Nesek tua Kau harap ibu hadah sergep Kalau sudah tua Saya sudah akan ngaji Ibu hadah sergep Sudah tidak akan maksiat lagi Ya Kok Rasanya itu Masa muda nanti hidup Bakal tua Apa kamu tahu Kalau hidupmu nanti sampai tua Ya Banyak orang muda Tidak sampai tua Ya Orang muda Tidak ngalami sampai tua Berarti apa Mati sebelum tua Maka jangan ditunda-tunda Buat baik Segera dilakukan Berbuat dosa Segera bertobat Dan sampai nanti Kalau tenggoroannya Eh nyawa sudah sampai tenggoroan Sudah Tanda-tanda maut Sudah sampai Atau dalam hati tadi Matahari sudah mulai terbit Dari barat Baru mau bertobat Tidak diterima Tobatnya Satu lagi Rasul alaman tiga Hadis yang kedua dari atas Dari Abu Hurairah Bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Seandainya orang mu'min Mengetahui siksa Yang ada di sisi Allah Maka tidak seorang pun Mengharapkan surganya Dan seandainya Orang kafir Mengetahui rahmat Yang ada di sisi Allah Maka tidak seorang pun Yang tidak mengharapkan surganya Hadis Mohon penjelasan pada kalimat Seandainya orang mu'min Mengetahui siksa Yang ada di sisi Allah Maka tidak seorang pun Mengharapkan surganya Maksudnya putus asa Dia andai kata Mengetahui siksa neraka Yang seperti itu Ya Dah Seolah-olah tidak ada harapan Tuh bisa masuk surga Tidak ada harapan Masuk surga Karena siksa neraka Yang begitu Dahsyat Siksa yang paling ringan saja Kalau Selamaan kakinya Menginjak bara api Di neraka Otaknya ini mendidih Ada lagi yang Orang Renang di Lautan Seperti air Yang panas begitu Sambil apa itu Dengan Ususnya itu Brodoli keluar semua Ya Ambil Merintih-rintih Dia merasa Seksa yang Diterima itu Seksa yang paling berat Di antara Ahli neraka Padahal itu Seksa yang paling ringan Di samping itu Tidak ada Yang belas kasihan Malaikat penjaga neraka Penjaga neraka pun Malaikat yang kasar Keras Ya Tidak Dan bengis Tidak punya belas kasihan Ya Pada orang-orang Yang jadi penghuni neraka itu Maka kalau kelihatan Melihat siksa neraka Seperti itu Seolah-olah putus asa Ya Tidak mungkin Saya mengharapkan surga Jadi harapan itu Masuk surga itu Tipis Ya Lain dengan orang kafir Kalau orang kafir itu Mengetahui ahli surga Kenikmatan surga Kenikmatan surga Tidak ada yang Tidak berharap Semua berharap Masuk surga Ya Orang kafir itu Tidak yakin Adanya surga Tidak meyakini Adanya surga Maka Andai kata Dia tahu Dan meyakini Adanya surga Begitu Tidak seorang pun Yang tidak menginginkan Semuanya ingin masuk surga Ya Walaupun dia kafir Ingin masuk surga Lain tak dengan yang tadi Orang Islam Dia tahu surga Dia tahu neraka Tapi kalau melihat Siksaan neraka itu Ya Sudah seolah-olah Harapan untuk masuk surga Itu susah Maka tak seorang pun Mereka Mengharapkan Bisa masuk surga Karena dahsatnya neraka Ya Begitu seolah-olah Masuk neraka itu Sudah jalan Mudah masuk neraka Tapi masuk surga itu Jalan yang susah Ditempuh Maka orang bisa putus asa Apa lagi? Halaman tiga Masuk ke halaman empat An-Nabi Hurayrata'an Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Fima Yahki An-Rabbihi Azzawacalla Azzawacalla Dari Abu Hurayrata'an Dari Abu Hurayrata'an Sabda'an Ada seorang hamba Berbuat dosa Lalu ia berdoa Ya Allah Ampunilah dosaku Maka Allah Yang maha suci Lagi maha tinggi Berfirman Hambaku melakukan Satu dosa Dan ia mengetahui Bahwa ia mempunyai Tuhan yang Mengampuni dosa Dan menyiksa Disebabkan dosa Kemudian Ia kembali Melakukan dosa Lalu ia berdoa Ya Tuhanku Ampunilah dosaku Maka Allah Yang maha suci Lagi maha tinggi Berfirman Hambaku Telah berbuat dosa Dan ia mengetahui Bahwa ia mempunyai Tuhan yang Mengampuni dosa Dan menyiksa Disebabkan dosa Lakukanlah Yang kamu kehendaki Selama kamu Berbuat dosa Lalu bertaubat Maka sungguh Aku Mengampunimu Hadis Bapak Muslim Pertanyaan Apakah Hadis ini Tidak Bertentangan Dengan Quran Surat Anissa Ayat 17 Dan 18 Tidak itu Ya Nah orang ini Berbuat dosa Terus bertobat Itu bukan Dia menyengaja Ini suatu Perbuatan dosa Terus tak langgar Terus bertobat Tidak begitu Dia tidak tahu Kalau itu suatu Perbuatan dosa Maka dia berbuat Setelah tahu Bahwa itu dosa Baru dia bertobat Mewanampun Kepada Allah Jadi tidak Setelah bertobat Nanti berbuat dosa lagi Menyengaja Tidak Dalam surat Anissa 18 Kan diterangkan Allah menerima Tobatnya Orang yang Berbuat dosa Karena kebodohannya Tapi setelah tahu Kalau itu perbuatan dosa Bertobat Dengan Segera Justru ayat itu Hadis itu Tidak bertentangan Arahnya Kesana Jadi dia tadi Berbuat dosa Setelah tahu Segera bertobat Berdosa Setelah tahu Segera bertobat Kita diatobat Tidak mengulangi Dosa yang diperbuat Seperti tadi Ya Misalnya tadi Berbuat dosa Berbuat zina Misalnya Tidak tahu Segera bertobat Terus desok Zina lagi Ini tidak bertobat Namanya Perbuatan dosa Kan tidak hanya Zina saja Perbuatan dosa Tidak hanya Menipu saja Perbuatan dosa Tidak hanya Mengurangi takaran Dan timbangan saja Perbuatan dosa Tidak hanya Bohong saja Banyak perbuatan Berdua saja Nah orang ini Belum tahu Kalau begitu Itu dosa Tapi setelah tahu Segera bertobat Bertobat itu artinya Kita di Menyesal Mohon ampun Dan janji Tidak akan mengulangi Dan memperbanyak Kebaikan-kebaikan Nah suatu saat Dia melakukan Perbuatan dosa lagi Tapi dosa Bukan dosa Yang sama Yang kemarin Dikerjakan Perbuatan yang lain Ternyata Oh dosa Ternyata ini Perbuatan dosa Setelah sadar Dia bertobat Kalau tahu Perbuatan dosa Segera bertobat Sudah Dosa yang Ditaubati Tadi Dia tidak akan Mengulangi Seperti itu lagi Tapi apa Terus bersih dari dosa Tidak Dia melakukan Perbuatan dosa lagi Di segi yang lain Bukan itu saja Tapi bukan Kesengajaan Karena tidak Tidak tahunya Maka sebanyak-banyak Yang kita ketahui Masih banyak Yang belum kita ketahui Selama ini Sudara mengetahui Yang namanya Syirik Atau mosrik Itu hanya berbuat Menyembah apa Apa Menyembah apa Menyembah patung Menyembah kuburan Menyembah tempat-tempat Keramat Itu kan mosrik kan Asal Saya tidak Menyembah patung Seolah-olah Bersih dari syirik Setelah ngaji Tahu Ya Orang yang Melaksanakan Ibadah-ibadah Ya Yang tidak sesuai Dengan tuntunan Ya Itu termasuk Perbuatan Orang yang teliti Dimasukkan golongan syirik Karena dia Beribadah itu Disuruh Mengikuti Rasulullah Nah tidak Mengikuti Rasulullah Malah membuat sendiri Membuat sendiri Berarti taat Pada hawa nafsunya Saya menginginkan ini Atau Mengikuti yang lain Lebih taat Kepada manusia Dari kepada Allah Nah itu Berbuatan syirik juga Tapi tidak merasa Setelah merasa Baru dia Wah berarti ini juga Dosa ini Dia bertobat Ya Jadi bertobat Sudah ibadah Tapi tidak benar Itu kan Maka beribadah itu Harus mengikuti Contoh Contoh Maka ada Kauhitausul kan Asalnya Ibadah itu Hanya mengikut Al aslu Fil ibadati Al itiba Ibadah itu Hanya itba Itba itu Mengikut Bukan taklit Itba Nah selama ini Saya ibadah Hanya taklit saja Mengikuti Bapak saya Mengikuti Mbah saya Nah itu Apa yang dilakukan Simbah begini Saya ikuti Hanya Tidak ngerti Kalau itu dosa Nah setelah Tahu itu Dosa Baru dia Menyadari Bertobat Sudah tidak akan Mengikuti Ibadah Cara Yang dibuat oleh Bapak saya sendiri Yang dibuat oleh Mbah saya sendiri Tapi saya akan Beribadah Menurut Cara yang Dicontohkan Rasulullah Nah gitu Maka banyak kan Orang mengaku Islam Nabinya ya Nabi Muhammad Katanya Kitab sucinya ya Quran Tapi kalau Diajak Mengikuti Quran Dan mengikuti Nabi Jawabnya apa Cukup Saya mengikuti Apa yang Saya dapati Dari bapak Bapak Saya mengerjakan Walaupun Bapak Bapaknya Mengerjakan Ibadah Tadi Tidak mengikuti Quran Tidak mengikuti Sunnah Maka sampai Allah mengatakan Apakah Sekalipun Bapak-bapakmu Tidak Mempunyai Pengertian Dan tidak Mendapat Petunjuk Apa kamu Ikuti juga Banyak Tahu orang Nah Padahal Kamu katanya Islam Kalau Islam Suruh itu Qurannya Begini Hadisnya Begini Lah kok Ikuti Bapaknya Rasulullah Ya Ya Mbak saya dulu Bapak saya dulu Ya gitu kok Ketika saya kecil Sakit Ya Bapak saya punya Ujar Ini Nah Ini 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 Ujar Jadi Ini Malik Ini Gajah Dulu Begitu Gajah Dari Kebun Rojo Dulu Ya Tengkanya Ngomong Kadu Seratini Seratini Gajah Ini Mari Gajah Buka Timun Kambil Berikan Gajah Lalu Dijoling Dilelet Letong Letong Gajah Berikan Sirai Duh Katanya Itu Marai Sembuh Kada Keluari Ujar Loh Agama Islam Lah kok Simbah Disi Yang Itu kan Masuk Sampai Sekarang Yang selalu Saya Singgung Mungkin Masih Dekat Ong Islam Dwi Gawih Sasi Surah Banyak Yang Takut Nggak Ong Islam Dwi Gawih Sasi Surah Takut Lasing Ajaran Takut Ajaran Simbah Simbah Disi Yang Nanti Gawih Gawih Sasi Surah Setelah Ngaji Mengerti Wah Berarti Yang saya Lakukan Dosa Bertobat Tidak Akan Mengulangi Lagi Ngelunggiring Kebung Rau Pilih Tong Kebung Nah Itulah Perbuatan Perbuatan Didelok Dari Tuntunan Agama Islam Tidak Ditemukan Itu Warisan Dari Mbah Mbahnya Dulu Nah Gitu kan Nah Dulu Tidak Ngerti Setelah Tahu Berarti Yang saya Lakukan Dosa Segera Bertobat Kalau Segera Bertobat Setelah Tahu Diterima Oleh Allah Tobat Nanti Berbuat Dosa Lagi Dosa Yang Lain Bukan Dosa Yang Seperti Itu Lagi Tapi Dosa Yang Lain Karena Tidak Tahu Setelah Tahu Dia Segera Bertobat Diterima Lagi Oleh Allah Dalam Surat Ancak 17 Allah Menerangkan Bahwa Allah Menerima Tobat Bagi Hambanya Yang Berbuat Dosa Karena Kejahilan Jadi Hadis Itu Tidak Bertentangan Yang Malah Menguatkan Begitu Apalagi Hanya Cara Pemahamamu Yang Harus Diluruskan Kalau Kok Tobat Saya Ngapusi Tobat 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 Terus Ngapusineh Tobat Meneh Itu Main Main Wada Allah Namanya Tobat Penyesalan Di Bulan Balai Ini Namanya Tidak Menyesal Apalagi Halaman Empat Masuk Ke Halaman Lima Anak Nasib Malik Khol Samiktu Rasul Allah Sallallahu Sallallahu Sallam Yaqul Kalallahu Tabaraka Wata'ala Ya Benah Adam Innak Innak Mada'autani War Rojautani Ghafartulaka Alam Kanafika Wala Ubali Ya Benah Adam Lau Balagat Dunubaka Ananas Samai Summa Staghfartani Ghafartulaka Wala Ubali Ya Benah Adam Innak Lau Ataitani Bikur Bil Ardi Hotaya Summa Lakitani La Tushriku Bishayyan La Ataituka Bikur Bihah Maghfirotan Rotir Midi Dari Anas Jin Malik Ia berkata Aku Mendengar Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Allah Yang Maha Suci Lagi Maha Tinggi Berfirman Wahai Anak Adam Sesungguhnya Kamu Selama Masih Berdoa Kepadaku Dan Mengharapkan Ampunanku Nisaya Aku Mengampunimu Bagaimanapun Keadaanmu Dan Aku Tidak Peduli Wahai Dengan Ampunan Sepenuh Bumi Pula Hadis Berat Tirmidhi Mohon Penjelasan Pada Kalimat Aku Tidak Peduli Tidak 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 Peduli Coba Bata Nantikan Nyambu Wahai Anak Adam Sesungguhnya Kamu Selama Masih Berdoa Kepadaku Dan Mengharapkan Ampunanku Nisaya Aku Mengampunimu Bagaimanapun Keadaanmu Dan Aku Tidak Peduli Tidak Peduli Maksudnya Keadaanmu Bagaimana Kalau Kamu Punya Dosa Setinggi Langit Dosa Sebesar Gunung Tapi Kamu Memohon Ampun Pada Allah Dengan Arti Yang Sesungguhnya Ya Sudah Tidak Peduli Allah Dosamu Sebanyak Apa Sebesar Apa Tidak Dipedulikan oleh Allah Semua Dosamu Diampuni Yang Kamu Memohonkan Ampun Diampuni Oleh Allah Kalau Memang Kamu Memohon Ampun Yang Sebenarnya Yaitu Bertobat Tadi Kalau Orang Memohon Ampun Berarti Menyesalkan Perbuatannya Atas Dosa Yang Dilakukan Maka Memohon Ampun Supaya Allah Mengampun Maka Kalau Memohon Ampun Kepada Allah Dengan Sungguh Sungguh Allah Tidak Peduli Tidak Peduli Artinya Tidak Memperhatikan Dosamu Seberapa Banyak Seberapa Lama Kamu Lakukan Diampuni Semua Oleh Allah Itu Kasih Sayang Allah Kepada Hambanya Maka Orang Kafir Tidak Pernah Berbuat Baik Tidak Percaya Kepada Hari Pembalasan Tidak Percaya Kepada Hari Akhirat Tidak Percaya Kepada Allah Adanya Allah Tentu Yang Dia Lakukan Sakar Pede Nuruti Hawa Nafsunya Tapi Kalau Berhenti Dari Kekafiranmu Allah Tidak Peduli Berapa Banyak Dosa Yang Kamu Lakukan Berapa Kejahatan Yang Sudah Kamu Lakukan Tidak 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 Peduli Semua Diampuni Oleh Allah Ya Saya Baca Ayat 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 Berapa 38 Berapa Ya Surat Al-Anfal Surat 38 Ayat Salaf Salaf In Ya Udu Fakod Madad Sunnatul Awalin Katakanlah Kepada Orang-orang Yang Kafir Itu Jika Mereka Berhenti Dari Kekafirannya Nisjaya Allah Akan Mengampuni Mereka Tentang Dosa-dosa Mereka Yang Sudah Lalu Dan Jika Mereka Kembali Lagi Sesungguhnya Akan Berlaku Kepada Mereka Sunnah Allah Terhadap Orang-orang Dahulu Orang-orang Kafir Itu Maksudnya Adalah Abu Sofyan Dan Sahabat-sahabatnya Dan Jika Mereka Kembali Lagi Maksudnya Jika Mereka Kafir Dan Kembali Memerangi Nabi Ya kan Jadi Orang Kafir Sudah Pernah Memerangi Nabi Dan Sahabat-sahabatnya Pada Saat Itu Kalau Yang Dimasuk Itu Abu Sofyan Yang Belum Islam Pada Saat Itu Dia Jadi Pemimpin Untuk Memusuhi Islam Tapi Setelah Dia Masuk Islam Katakan Oleh Allah Tadi Semua Dosa-dosanya Ketika Kafir Diampuni Semua Allah Tidak Peduli Apapun Yang Pernah Kamu Lakukan Pada Saat Itu Kamu Membunuh Sahabat Nabi Kamu Memerangi Nabi Kamu Mengusir Nabi Kamu Sudah Segala Kisah Kamu Lakukan Tidak Peduli Semua Diampuni Oleh Allah Diampuni Dosa-Dosamu Tapi Ayat Lanjutannya Disa Wain Ya'udu Fakot Madot Sunnatul Awalin Tapi Kalau Kamu Kembali Kafir Lagi Sudah Memerangi Nabi Lagi Memusuhi Islam Lagi Sudah Berlaku Sunnah Sunnah Orang Yang Sebelum Kamu Kalau Kamu Sudah Masuk Islam Kok Diampuni Semua Dosa-Dosamu Kok Terkafir Lagi Ya'udah Kembali Kalau Tadi Kamu Kafir Menjadi Islam Dosa-Dosamu Semua Diampuni Kamu Islam Menjadi Kafir Semua Kebaikan Mugur Lagi Tidak Ada Kebaikan Lagi Nah Itu Maka Itu Orang Yang Diterima Allah Taufat Bertobat Terus Kalau Dia Berbuat Dasa Lagi Itu Bukan Dosa Yang Pernah Ditaubat Itu Ya Berbuat Lagi Karena Tidak Tahunya Setelah Tahu Dia Bertobat Lagi Diterima Oleh Allah Taufat Nah Kasih Sayang Allah Kepada Hambanya Berkali Kali Berbuat Dosa Berkali Kali Bertobat Diterima Terus Tapi Kalau Berkali Kali Bertobat Berkali Kali Berdua Dosa Yang Sama Itu Enggak Diterima Karena Itu Namanya Menyengaja Dan Dalam Surat Tani Saat 17 Tadi Orang Yang Berbuat Dosa Diterima Tobat Itu Karena Kebodohannya Karena Tidak Tahunya Sehingga Melakukan Perbuatan Dosa Karena Tidak Tahu Setelah Tahu Segera Bertobat Nah Setelah Bertobat Diterima Tobatnya Kok Berbuat Seperti Itu Lagi Nah Berlaku Sunat Allah Tidak Diterima Tobat Karena Perbuatan Yang Yang Kedua Tadi Menyengaja Yang Tadi Diampuni Karena Tidak Tahu Setelah Tahu Bertobat Diampuni Dosanya Setelah Diampuni Kok Berbuat Lagi Seperti Yang Diperbuat Tadi Nah Ini Yang Kedua Penyengajaan Sudah Sengaja Berbuat Dosa Tidak Ada Ampunannya Itu Maksud Tadi Dan Dosamu Seberapapun Allah Akan Mengampuni Kalau Kamu Tidak Mensekutukan Allah Tidak Berbuat Syirik Seperti Ayat Yang Dikatakan Oleh Allah Memang Perbuatan Syirik Tidak Diampuni Oleh Allah Inna Allah Layafiru Ayyusro Kabihi Wayafiru Maduna Dhali Kalima Yasha Allah Tidak Mengampuni Dosa Karena Syirik Tapi Allah Mengampuni Dosa Dosa Selain Syirik Kepada Siapa Yang Dikehendaki Kalau Emang Dia Berbuat Dosa Selain Syirik Dia Bertobat Menyesali Perbuatannya Diampuni Dosanya Maka Kepada Siapa Yang Dikehendaki Tapi Perbuatan Syirik Allah Tidak Mengampuni Dosa Jadi Allah Paling Murka Itu Kalau Disamakan Dengan Makhluknya Karena Semua Yang Ada Selain Allah Itu Makhluk Allah Lakholik Penciptanya Lakh pencipta Kok Disamakan Dengan Ciptaannya Marah Allah Paling Murkai Sampai Tidak Mengampuni Dosa Semacam Itu Apalagi Halaman 6 Pada Keterangan Menurut Imam Nawawi Dalam Syarah Soheh Muslim Apa Yang Dimaksud Kata Syarah Dalam Bahasa Indonesia Penjelasan Rasanya Penjelasan Apalagi Berikutnya Halaman 6 Masuk ke Halaman 7 Anabdillahi Kala Jaya Rajulun Ilan Nabi Sallallahu Sallam Fakala Ya Rasul Allah Ini Alajtu Ini Alajtu Mra'atan Fi Aqsal Madinah Wa Ini Asabtu Minha Maduna An Amassaha Fa Anah Hadha Fagdi Fiyya Masyikta Fakala Lahu Umar Lakot Satarak Allahu Lahu Satarta Nafsak Kala Falam Yarud Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Say'an Wa Kaman Rajulu Fantola Kau Faat Ba'ahun Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Rajulan Da'ahu Fatala Dari Dari Bin Mas'ud Ia Berkata Ada seorang laki-laki menemui Nabi SAW lalu berkata Ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah bersenang-senang dengan seorang perempuan di ujung kota Saya telah melakukan apa saja terhadapnya Namun saya tidak sampai menyetubuhinya Maka sekarang inilah saya Berilah keputusan kepada saya menurut apa yang engkau kehendaki Kemudian Umar bin Hatta berkata kepadanya Sungguh Allah telah menutupimu seandainya kamu menutupi dirimu Ibnu Masud berkata Nabi SAW sedikitpun tidak menanggapinya Maka orang laki-laki itu bangkit berdiri lalu pergi Kemudian Nabi SAW menyuruh seseorang untuk memanggilnya Lalu beliau membacakan ayat ini kepadanya Dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang dan pada bagian dari malam Sesungguhnya perbuatan yang baik menghapuskan dosa perbuatan yang buruk Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat Quran surat Hud ayat 114 Kemudian ada seorang laki-laki dari suatu kaum bertanya Ya Nabi Allah apakah hal ini khusus hanya untuk dia saja Nabi SAW menjawab Bahkan untuk manusia seluruhnya Hadis riwayat muslim Mohon penjelasan pada kalimat Kemudian Umar bin Khotob berkata kepadanya Sesungguhnya Allah telah menutupimu Seandainya kamu menutupi dirimu Mohon penjelasannya Ustaz Ya kan Allah menutupi maksudnya tidak ada orang tahu Andai kata kamu tidak bicara sendiri Karena kamu bicara sendiri akhirnya banyak orang tahu Dia datang kepada Nabi menyampaikan Dan di sekeliling Nabi tidak hanya Nabi saja Maka ada Umar bin Khotob juga Mungkin ada sahabat yang lain Ya ceritakan ya Rasulullah Saya di ujung kota sana Saya sudah terlanjur berbuat Pada seorang wanita Apa saja saya lakukan terhadap wanita tadi Hanya saya belum sampai menyetubuhinya Tapi segala apa sudah dilakukan Mengdurung kebacut bersetubuh Maka tolong ya Rasulullah Tegakkan hukum Apa yang kamu berikan kepada saya Menyesal orang ini Nah waktu itu Umar dengar karena Umar ya ada di situ Ya Maka mengatakan Andai kata Ya Allah sebenarnya menutup perbuatanmu Andai kata kamu menutupi dirimu sendiri Tergantung kamu cerita Yang lain-lain jadi tahu kan Maksudnya begitu Ya istighfar mohon ampun kepada Allah Kalau mau Waktu itu Nabi masih ada Sampaikan kepada Nabi Tapi jangan dimuka Orang banyak kepada Nabi langsung saja Sehingga yang tahu hanya kamu Allah dan Rasul Ya kamu cerita kepada Nabi di depan sahabat-sahabat yang lain banyak Termasuk Umar bin Khattab ada di situ Maka kamu menceritakan begitu Umar mengatakan Sebetulnya Allah menutupi kamu Andai kata kamu juga mau menutupi dirimu sendiri Membuka aib Nah Allah tidak membuka aibmu Tapi karena kamu membuka aibmu sendiri Ya sudah Jadi kamu yang membuka aibmu itu Itu maksudnya Apalagi Halaman tujuh masuk ke halaman delapan An Abi Umamata Falaman syarafa Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kala Abu Umamah Fattaba'an Rasul Fattaba'an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hinan syarafa Wattaba'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Angzuru ma'ya ruddu ala arrajuli Fattaba'an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kala Ya Rasulullah Ini asabtu haddan Fattaba'u alaiya Kala Abu Umamah Kala lahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Aru'ayta hina khurrsta min baytika Alaisa kad tawaddakta Dari Abu Umamah Ia berkata Pada waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berada di masjid Dan kami pun duduk bersama beliau Tiba-tiba datang seorang laki-laki Lalu berkata Ya Rasulullah Sesungguhnya saya telah melakukan pelanggaran Yang menyebabkan hukuman hak Maka laksanakanlah hukuman itu kepada saya Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hanya diam saja Tidak menanggapinya Kemudian laki-laki itu mengulangi lagi perkataannya Ya Rasulullah Sesungguhnya saya telah melakukan pelanggaran Yang menyebabkan hukuman hak Maka laksanakanlah hukuman itu kepada saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tetap diam Tanpa menjawabnya Kemudian solat diikomati Setelah selesai solat Dan Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpaling Maka orang laki-laki itu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan aku pun mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Aku memperhatikan apa yang akan beliau lakukan kepada orang laki-laki tersebut Kemudian orang laki-laki tersebut menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu berkata Ya Rasulullah Sesungguhnya saya telah melakukan pelanggaran Yang menyebabkan hukuman hak Maka laksanakanlah hukuman itu kepada saya Abu Umamah berkata Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada laki-laki tersebut Taukah kamu Ketika kamu keluar dari rumahmu Bukankah kamu telah berwudu dan memperbagus wudumu Laki-laki itu menjawab Betul ya Rasulullah Beliau bertanya lagi Kemudian kamu telah melaksanakan solat berjamaah bersama kami Orang laki-laki itu menjawab Betul ya Rasulullah Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu Hadis ilhat muslim Pertanyaan Apa yang dimaksud dengan hukuman hak itu Dan apa yang menyebabkan mendapatkan hukuman hak Ustadz Hukuman hak itu hukuman cambuk Mungkin orang minum komer Dalam Rasulullah Orang minum komer itu dicambuk 40 kali Hukumannya Orang zina Yang belum ya seorang gadis Seorang jejaka zina Hukumannya dicambuk di muka umum 100 kali Tapi kalau orang sudah berkeluarga Hukumannya zina hukumannya rajam Lempari batu sampai mati Nah orang ini Sudah terlanjur melakukan pelanggaran Yang Tapi tidak disebut pelanggarannya Apa mabuk Apa zina Ya itu Tidak disebutkan Tapi dia tahu ini Saya mesti kena hak Kena hukuman cambuk Maka datang kepada Nabi Ya Rasulullah Saya mengadakan pelanggaran Yang mestinya saya kena hukuman cambuk Maka tegakkan hukum ya Allah pada saya Nah gitu Nah Itu tadi Jadi kumahat itu kumahan cambuk Yang menyebabkan Antara ini tuh Bisa zina Bisa mabuk Ya Ya kumah sabar Itu Apa yang kamu tanyakan Nah orang ini kok Datang kepada Nabi Nabi tidak memperhatikan Desak lagi Tanya Ya Rasulullah Saya mengadakan pelanggaran Yang mestinya saya dapat hukuman hat Tolonglah Ya Rasulullah Lakukan Lakukan laksanakanlah hukuman itu kepada kami Terus Nabi Terus Nabi mengatakan Ya sudah diampuni Ya sudah diampuni Ya tidak perlu dihukum hat Sudah diampuni oleh Allah Tapi jangan salah memahami Seolah-olah Kamu berbuat dosa Anggri Wais budu Terus sholat jamaah Neng majid Dosanya diampuni Ya Sudah di dalam Berbuat dosa lagi Ya Wais Sesok sholat jamaah Neng majid Dosanya diampuni Tidak begitu Apa yang menyebabkan Diampuni dosanya Ini kalau dalam Nyemak bunyi hatis itu Yang menyebabkan Diampuni dosanya Karena apa? Karena apanya Apa sholatnya Budunya tadi? Ya Karena Bertaubatnya Penyesalannya Tidak ada orang Tahu dia datang Dengan Sendirinya Atas dorongan Penyesalannya Datang kepada Nabi Membuka Apa yang dilakukan Menyesal Saya mendapat Hukuman hat Dan saya Menyerah pada Rasulullah Untuk dilaksanakan Hukuman itu Adalah Dikata Dia tidak datang Pada Nabi Ya tidak ada yang tahu Itu orang yang Bertaubat Sahabat-sahabat Nabi dulu Bersihkan Hatinya Salah Ini orang Saya mengerti Tapi Yakin Ini Allah Tahu Gimana Penyelesaiannya Saya datang Kepada Utusan Allah Rasulullah Apa jalan Keluarnya Yang saya Lakukan Saya Menyesali Dengan Perbuatan Saya Ini Sampaikan Pada Rasulullah Penyesalan Tulus Ikhlas Dengan Timbul Timbul Dari dirinya Sendiri Itu yang Menyebabkan Diampuni Dosanya Kalau orang Sekarang Tidak Ketang Ketang Kebasah Masih Mengelang Ketang 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 Kebasah Jelas Berbuat Jahat Berbuat Dosanya Nanti Ditekkan Mulai Balik Ngaku Orang Saya Enggak Berbuat Begini Padahal Ketang Kebasah Orang Ngaku Bagaimana Bisa Bertaupat Nah Kalau Sahabat Tidak Ada Yang Tahu Dia Datang Sendiri Kepada Nabi Mengaku Perbuatan Itu Gitu Kan Beda Kan Sama Sama Berbuat Dosa Yang Satu Diampuni Tidak Dihukum Yang Satu Kadang Kalau Jelas Jelas Di Orang Aku Berusaha Kalau Yang Satu Bertobat Karena Walaupun Manusia Tidak Tahu Tapi Allah Tahu Nah Kalau Orang Sekarang Walaupun Semua Orang Itu Ya Dah Tahu Yang Ketangkep Basah Tapi Kalau Saya Pandai Bersilat Lidah Selamat 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 Saya Saya Alasan Begini Begini Sudah Selamat Tapi Tidak Ingat Bahwa Kamu Selamat Dari Hukuman Manusia Kamu Akan Dapat Hukuman Dari Allah Allah Hilang Sudah Teringat Teringat Sama Sekali Semua Orang Sudah Memaafkan Oh Tidak Apa Ya Sudah Salah Dati Orasalah Pinter Ngomong Andih Membuat Alasan Atau Bisa Tahu Pasal Pasal Untuk Menutup Kesalahannya Pasal Ini Dibayar Tutup Aman Ini Berlaku Pengadilan Yang Ada Di Dunia Seperti Itu Maka Jangan Merasa Aman Kalau Sudah Selamat Dari Pengadilan Dunia Adilan Allah Menghadapi Hakim Yang Maha Adil Tidak Bisa Disuap Tidak Bisa Ditebus Ya Maka Kita Diperintahkan Oleh Allah Wattaku Yawmalla Tajizi Nafsun An Nafsin Syai'an Wala Yukbalu Minha Adlum Wala Tanfau Ha Syafa'atun Walah Humsorun Coba dibaca Al-Baqarah 123 Surat Al-Baqarah Surat Kedua Ayat 123 Wattaku Yawmalla Tajizi Nafsun An Nafsin Syai'au Wala Yukbalu Minha Adlum Wala Tanfau Ha Syafa'atun Wala Hum Yung Sorun Dan takutlah Kamu kepada Suatu hari Di waktu Seseorang Tidak dapat Menggantikan Seseorang Lain Sedikitpun Dan tidak akan Diterima Suatu tebusan Dari pajanya Dan tidak akan Memberi manfaat Sesuatu syafa'at Kepadanya Dan tidak pulang Mereka Akan Ditolong Takutlah pada hari Suatu saat Nanti Di hadapan Allah Nanti ya Kalau di dunia ini Oh banyak Cara-cara Untuk menyelamatkan Mestinya Kamu dihukum Jadi tidak Jati hukum Jalan Penyelamatannya Banyak Mungkin Kamu punya Saudara Penggede Atau Punya Uang Banyak Atau Punya Hal-hal Yang bisa Membebaskan Dari Kesalahannya Tapi Jangan Coba-coba Di hadapan Allah Seperti itu Takutlah Pada suatu hari Yang hari itu Seseorang Tidak bisa Menggantikan Kesalahan Orang lain Hari itu Tidak Bisa Diterima Tebusan Untuk Membebaskan Dairinya Dari Adab Allah Ditebus Walaupun Kamu punya Emas Sepenuh Bumi Untuk Menebus Dirimu Supaya Bebas Dari Adab Allah Tidak Akan Bisa Coba Dibaca Surat Alim Peran 91 Kamu Kurang Kaya Emasnya Tidak Satu Gram Dua Gram Sekilo Dua Kilo Tidak Satu Penuh Bumi Itu Milikmu Semua Emas Semua Tapi Karena Kamu Masuk Golongan Yang Tidak Beruntung Kamu Kafir Nah Dimasukkan Adab Allah Kamu Relang Untuk Menebus Dengan Harta Kekayaan Mas Sepenuh Bumi Tadi Supaya Membebaskan Dirimu Dari Adab Allah Tebusan Itu Tidak Diterima Jadi Baca Surat Alimron 91 Surat Alimron Surat Ketika 91 Innal Lathina Kafaru Wa Matu Wahum Kuffar Falay Yuk Balamin Ahadihim Mil'ul Ardi Zahab Walau Walau Wiftadabih Ula Alim 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 Wama Alim Min Nasirin Sesungguhnya Orang-orang yang kafir Dan mati Sedang mereka Tetap dalam Kekafirannya Maka Tidaklah akan Diterima Dari Seseorang Diantara mereka Emas Sepenuh Bumi Mas Sepenuh Bumi Untuk Menebus Dirinya Terus Walaupun Dia Menebus Diri Dengan Emas Yang Sebanyak Itu Bagi Mereka Itulah Siksa Yang Pedih Dan Sekali-kali Mereka Tidak Memperoleh Penolong Punya Emas Sepenuh Bumi Tapi Kamu Tidak Punya Iman Akan Dimasukkan Raka Kamu Rela Menebuskan Emasmu Sepenuh Bumi Supaya Dibebaskan Dari Adab Allah Tidak Diterima Maka Takutlah Pada suatu Hari Yang Hari Itu Diadap Allah Nanti Maksudnya Tidak Bisa Seorang Mengganti Orang Lain Tidak Diterima Tebusan Apapun Yang kamu Untuk Menebus Dirimu Wala Tanfauha Syafa'atun Tidak Ada Manfaat Syafa'at Yang Diberikan Kepadamu Tidak Ada Syafa'at Yang Bisa Memanfaati Dirimu Wala Hum Dungsorun Dan Tidak Akan Ada Penolong Tidak Akan Ditolong Tidak Ada Penolong Jangan Teriak-teriak Mencari Pertolongan Nyelui Siapa Aja Nyelui Imbahmu Nyelui Bapakmu Nyelui Oh Tidak Akan Ditolong Tidak Ada Penolong Yang Bisa Menolong Hanya Amal Perbuatannya Sendiri Maka Sebelum Kita Masuk Alam Itu Kita Dingatkan Oleh Allah Takatlah Takutlah Pada Suatu Hari Hari Nanti Tidak Seperti Di Dunia Ini Walaupun Kamu Salah Kalau Kamu Punya Sedulur Penggede Sana Walaupun Kamu Salah Punya Uang Banyak Walaupun Kamu Salah Punya Family Yang Bisa Mempengaruhi Itu Kamu Bisa Bebas Dari Hukuman Tapi Jangan Coba Dihadapan Allah Nanti Kamu Berlaku Seperti Ini Sana Tidak Ada Tebusan Tidak Ada Safaat Yang Bisa Mempat Pada Dirimu Dan Tidak Ada Orang Bisa Menggantikan Orang Lain Sedikit Pun Dan Tidak Akan Ditolong Kalau Di dunia Bisa Salah Bisa Bebas Kalau Kamu Bisa Punya Uang Banyak Coba Satu Ayat Al-Baqarah 48 Hampir Sama Al-Baqarah Surat Kedua Ayat 48 Wattaku Yawmallat Tadzzi Nafsun An Nafsin Syai'aw Walayuk Balumin Hasha Faa'at Walayuk Khadu Minha Adlu Walah Hum Yung Sorun Dan Jagalah Dirimu Dari Azab Hari Kiamat Yang Pada Hari Itu Seseorang Tidak Dapat Membela Orang Lain Walau Sedikitpun Sedikitpun Orang Tidak Bisa Membantu Orang Lain Apakah Itu Bapak Terhadap Anaknya Anak Terhadap Bapaknya Pas Suami Terhadap Istrinya Atau Istri Terhadap Suaminya Tidak Ada Yang Bisa Membantu Tidak Bisa Membantu Sedikitpun Tidak Bisa Dan Begitu Pula Tidak Diterima Syafaat Dan Tebusan Daripadanya Dan Tidak Mereka Akan Ditolong Tidak Ada Syafaat Tidak Ada Tebusan Tidak Akan Ditolong Nanti Siata Nanti Yang Kuasa Penuh Allah Siapapun Tidak Bisa Menolong Di Hadapan Allah Nanti Sekalipun Seorang Bapak Bapaknya Menjadi Nabi Anaknya Tidak Bisa Ditolong Sebaliknya Anaknya Yang Jadi Nabi Tidak Bisa Nolong Bapaknya Suaminya Jadi Nabi Tidak Bisa Menolong Istrinya Apalagi Ini yang diharapkan Hari yang Sangat Dah Sudah Tidak Ada Lagi Persaudaraan Di Waktu Itu Bapak Tidak Bisa Menolong Anaknya Kita Tau Bagaimana Nabi Nuh Tidak Bisa Menolong Anaknya Tidak Bisa Menolong Istrinya Anak Tidak Bisa Menolong Bapaknya Kita Tau Bagaimana Nabi Ibrahim Tidak Bisa Menolong Ayahnya Kok Tau Ini Semua Diungkap Dalam Al-Quran Dalam Al-Quran Jadi Masing-masing Bertanggung Jawab Sendiri Sendiri Maka Jangan Sok Membangga Membanggakan Ayahnya Ayah Juga Jangan Sok Membangga Membanggakan Anaknya Diterangkan Oleh Allah Pada Hari Itu Nanti Ya Ma La Yang Fa Malun Wala Banun Ila Man At Allah Bikol Bin Salim Pada Hari Itu Nanti Al-Mal Harta Kekayaan Al-Banun Keturunan Anak Cucu Buyut Dan Sebagainya La Yang Fa Ya Harta Kekayaan Anak Cucu Keturunan Semua La Yang Fa Tidak Bermanfaat Kalipun Anakmu Nabi Orang Yang Manfaat Apa Ada Diantara Yang Adik Punya Anak Nabi Nabi Ketika Hidup 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 Itu Yang Selamat Semuanya Nggak Ada Manfaat Semua Maka Rugilah Orang Yang Membangga Membanggakan Hartanya Membangga Membanggakan Anaknya Membangga Membanggakan Ayahnya Ah Nggak ada Apa-apanya Yang Bangga Punya Anak Jadi Penggede Di Dunia Itu Permainan Permainan Yang Menipu Senangan Dunia Itu Kesenangan Yang Menipu Maka Jangan Terlalu Sedih Kalau Hanya Tidak Mempunyai Kesenangan Yang Menipu Tadi Yang Banyak Makin Banyak Kesenangannya Makin Banyak Tertipu Ya Maka Allah Arahkan Wabtagi Fima Ataka Allah Darul Akhirah Cari Bahaya Itu Di Akhirat Dunia Bukan Tempat Kebahagiaan Tapi Dunia Itu Tentap Tempat Berusaha Untuk Mencapai Kebahagiaan Hidup Di Akhirat Apalagi Yang Ditanyakan Menyambung Tentang Tebusan Ini Ada Di Dekat Kos saya Ada Sebuah Kandang Yang Sehari-harinya Dipergunakan Untuk Kemaksiatan Di Antaranya Mabok Atu Jago Main Sampai Pagi Prostitusi Yang Pelakunya Anak SMA Juga Mahasiswi Untuk Melayani Bos Kandang Tersebut Dari Dulu Sebenarnya Sudah Sering Digrebek Polisi Tetapi Kenyatanya Tumbuh Tumbuh Lagi Juga Baru Beberapa Bulan Ini Digrebek Dan Hanya Bosnya Saja Yang Ditangkap Dan Ditahan Dari Kapolda Semarang Yang Dengar-dengar Didenda 3 Milyar Setelah Bosnya Divebaskan Dan Baru Beberapa Bulan Ini Kemaksiatan Tersebut Kambuh Lagi Seperti Dulu Dan Sudah Meraja Lela Lagi Sekarang Pintu Depan Dan Pintu Belakang Dipacang CCTV TV Juga Digembok Dan Tiap Malam Pintu Belakang Ini Ada Yang Jaga Banyak Tentara Juga Polisi Yang Datang Kesitu Tetapi Hanya Minta Jatah Dikasih Uang Langsung Pergi Gitu Saja Pintu Depan Ini Berada Di Dekat Lampu Bang Jumbo Yaitu Di Sekitar Sebelah Selatannya Dan Pintu Belakang Berada Selan Brigif 6 Barat APL Atau Gudang Obat Ada Gang Buntu Masuk Orang Orang Tersebut Lewatnya Pintu Belakang Semua Yakni Di Depan Kos Kosan Tiap Malam Kos Ini Hampir Penuh Dipergunakan Untuk Parkir Orang Main Tersebut Saya Mohon Bantuannya Dari Majelis Tafsir Al-Quran Ini Juga Dari Warga Pengajian Akhat Pagi Ini Kepada Siapa Kita Laporkan Agar Tempat Tersebut Segera Diberantas Dan Agar Supaya Tidak Tumbuh Tumbuh Lagi Tadi Tadi Diterangkan Gitu Jangan Kamu Anggap Dihadapan Seperti Itu Kamu 30 Juta Nebus Bebas Walaupun Dari Grip Polisi Moldal Ternyata Keteramu Tadi Kalau Betul Dibayar Dibayar Berapa Tadi Tiga Milyar Tiga Milyar Dibas Operasional Ne Ya Nah itu Bisa Di dunia Memang Begitu Tapi Allah Sudah Peringatkan Jangan Kamu Perlakuan Dihadapan Seperti Itu Jangankan Hanya Tiga Milyar Rupiah Kamu Punya Emas Penuh Bumi Mbok Gue Nebus Itu Tidak Diterima Berapa Harganya Kalau Mas Penuh Bumi Itu Miliknya Semua Membebaskan Dirinya Dari Azab Karena Perbuatannya Tidak Diterima Nah Kalau Sini Tiga Milyar Tewes Ya Caranya Ben Tidak Nyolok Moto Kasih Pintu Di Belakang Yang Itu Ngarep Ada Ngatih Pintu Belakang Gaca Ya Hari Diparani Petugas Petugas Ya Ternyata Jalok Jatah Apa Mau Nah Jatah Tiga Milyat Mungkin Puluh Ribu Lima Bilal Ribu Bali Kalau Terjadi Seperti Itu Laku Negara Nih Kepengen Nabi 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 Kadaan Semacam Ini Tidak Akan Menjadi Baik Kalau Bangsa Ini Tidak Memerubah Keadaannya Sendiri Itu Yang Berkata Allah Allah Tidak Akan Merubah Keadaan Suatu Kaum Suatu Bangsa Kecuali Kalau Bangsa Itu Mau Merubah Keadaannya Sendiri Kalau Kondisinya Semacam Itu Sudah Kapan Mau Baik Maka Kita Persiapkan Generasi Yang Baik Kalau Kita Mengharapkan Baik Kondisinya Semacam Itu Itu Baru Satu Tempat Belum Di Tempat Tempat Yang Lain Tempat Pelacuran Yang Begitu Sudah Malah Dilindungi Parah Ini Kedit Pali Ya Tidak Tapi Seluruh Nasing Demo Pengajian Tidak Benti Bubarki Pengajian Malah Didemo Dibubarki Bareng Kayak Tidak Rakrum Mau Apa Lagi Fakta Nyata Pengajian Itu Banyak Yang Didemo Dan Dibubarkan Maunya Semua Orang Tahu Malah Sampai Di Woting Di Lebok Surat Kabar Baraku Ya Lah Mestinya Pengajian Itu Memperbaiki Moral Bangsa Ini Kalau Moral Bangsa Itu Baik Tidak Ada Seperti Itu Seperti Tadi Tapi Yang Begitu Malah Dijaga Kesuburannya Bagaimana Mau Jadi Baik Keadaan Ini Tidak Akan Jadi Baik Kalau Kita Tidak Mau Merubah Untuk Mengadakan Perubahan Itu Kita Rubah Dari Diri Kita Sendiri Dulu Jaga Dirimu Jaga Keluargamu Ku Kuang Fusakum Walikum Naro Latihan Sungguh Sungguh Kalau Tidak Mau Ngerti Tuntunan Yang Benar Ya Kesitu Larinya Begitu Enak Jalannya Jalnya Enak Malah Dapat Jalan Terang Dilindungi Dan Sebagainya Di Orang Kaya Nanti Kalau Ketanggap Lagi Kalau Kemarin 3M Bisa Bebas Nanti Dundaisite Dundaisite Bebas Dan Itu Bukan Rahasia Hampir Semua orang Sudah Tahu Kenapa Ngatasi Tempat Maksiat Dan Dihumbung Pekat Itu Termasuk Penyakit Masyarakat Loh Di tempat Itu Enggak Bisa Berantas Enggak Bisa Tempat Penyakit 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 Masyarakat Katanya Penyakit Masyarakat Mestinya kan Diberantas Orang Malah Dikasih Tiap Bulan Nanti Dikontrol Kesehatannya Dikirim Dokter Kesana Kesehatannya Kesana Tapi Penyakit Malah Diopeni Kadang-kadang Omongannya Dengan Kenyataannya Lain Lain Ya Kalau Kamu Berani Sambat Pong MTA Sambat Bubar Pengajian Laporna Tuntunan Ayo Bubar Keadanya Seperti Ini Moga-moga Suara Saya Ini Didengar Pengajian Laporna Tempat Maksiat Yang Jelas Maksiat Baik Diakui Kemaksiatan Oleh Allah Oleh Negara Pun Diakui Suatu Kemaksiatan Bubar Bubar Maksiatan Kalau Pengajian Itu Oleh Allah Dan Oleh Negara Pun Sebetulnya Dilindungi Oleh Hukum Dilindungi Kita Boleh Tumbuh Bebas Di Seluruh Wilayah Indonesia Ini Boleh Terang-terangan Pasang Papa Nama Boleh Mau Jumbo Ganggu Lagu Malah Banggu Jelas Dilarang Malah Banggu Tak Maka Setan Itu Mempandai Bisa Merubah Pandangan Mata Manusia Itu Melihat Yang Jelek Tampak Baik Melihat Yang Baik Tampak Jelek Maka Kita Berdoa Allahumma Arinal Hakka Hakka Warzuk Natiba Wa'arinal Batila Batila Warzuk Natsinabah Ya Allah Jadikanlah Saya Melihat Yang Hak Itu Tampak Hak Melihat Yang Benar Itu Tampak Benar Berilah Kekuatan Ya Allah Untuk Bisa Menjalankan Yang Benar Tadi Dan Jadikanlah Saya Melihat Yang Batil Tampak Batil Melihat Yang Jelek Tampak Jelek Berilah Kekuatan Untuk Menjauhi Yang Jelek Itu Nah Gitu Ya Apa lagi Dari Brosur Halaman 2 Paling Atas Ya ini Tidak Diterima Tidak Tidak Terima Taubat Ketika Nyawa Sudah Ditenggorokan Bagaimana Bagaimana Dengan Hadis Yang Mengatakan Tuntunlah Dengan La Ilaha Ilallah Saat Sakarotul Maut Atau Menjelang Ajal Saat Menunggui Orang Sakit Yang Hampir Meninggal Maut Supaya Dibacakan La La Ilaha Ilallah Talkinkan Orang Yang Mati Diantara Kamu Dengan Membaca Tahlil Jadi Tahlil Itu Dibaca Ketika Menunggui Orang Akan Mati Jangan Setelah Mati Ketika Orang Akan Mati Sebab Apa Nabi Kita Mengatakan Mangkana Akhiru Kalamihi La Ilaha Illallah Tahol Jannah Siapa Yang Akhir Ucapannya Itu La Ilaha Illallah Tidak ada Ucapan Ucapan Lain Setelah La Ilaha Illallah Terus Mati Dia Masuk Surga Kalau Ketika Hidupnya Tidak Biasa Mengucap La Ilaha Illallah Malah Tidak Percaya Adanya Allah Mau Dituntun La Illaha Apa Ya Mau Maksudnya La Kinu Mau Takum Kum Disini Maksudnya Kamu Sesama Muslim Jadi Kalau Ada Orang Islam Yang Mau Mati Tuntunan Mocola Ilaha Illallah Ya Nanti Kalau Dia Baca La Ilaha Terus Mati Masuk Surga Kita Masuk Surga Gampang Mocola Ilaha Akan Sekarat Tidak Mudah Tidak Mudah Ya Walaupun Sekarang Darah Sering Mimpin La Ilaha Loh Ini Armati Rungkar Gampang Dituntun Loh Itu Jadi Tahlil Itu Dianjurkan Lih Nabi Ketika Menunggu Orang Sekaratul Maut Ini Awis Maut Rasah Dibaca Tahlil Itu Tahlil Ini Armati Apalagi Pertanyaan Pertanyaan Berkaitan Dengan Brosor Cukup Ya Sudah Tidak 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 Jawab Pertanyaan Yang Lalu Jadi Saya Tekankan Lagi Supaya Kita Menghadapi Hakim Yang Maha Adil Besok Jangan Kamu Anggap Seperti Disini Ya Sini Mudah Disuap Hakimnya Mudah Alah Sudah Salah Dati Benar Kesal Kamu Bisa Bayar Pasal Tadi Ya Maka Celaka Orang Yang Tidak Punya Uang Untuk Membayar Pasal Bisa Saja Malah Benar Jadi Salah Tebusan Tebusan Dihadapan Allah Tidak Ada Kalau Tadi Dikatakan Kamu Punya Emas Sepenuh Bumi Menebus Dirimu Bebas Dari Hadap Allah Tidak Bisa Satu Lagi Ayat Surat Ar-Ru'at Ayat 18 Surat Ar-Ru'at Surat Ke 13 Ayat 18 Bagi Orang-orang Yang Memenuhi Seruan Tuhannya Disediakan Pembalasan Yang Baik Dan Orang-orang Yang Tidak Memenuhi Seruan Tuhan Sekiranya Mereka Mempunyai Semua Kekayaan Yang Ada Di Bumi Dan Ditambah Sebanyak Isi Bumi Itu Lagi Besertanya Nisaya Mereka Akan Menebus Dirinya Dengan Kekayaan Itu Orang-orang Itu Disediakan Baginya Hisap Yang Buruk Dan Tempat Kediaman Mereka Ialah Jahannam Dan Itulah Seburuk-buruk Tempat Kediaman Lebih lagi Ini Kalau Tadi Hanya Mas Sepenuh Bumi Ini Tidak Kamu Punya Kekayaan Sepenuh Bumi Ditambah Lagi Sebanyak Itu Pula Jadi Dua Dua Bumi Kekayaan Sepenuh Bumi Ditambah Banyak Itu Lagi Untuk Menebus Dirimu Membebaskan Dari Azab Allah Tidak Akan Diterima Siapa Itu Itu Orang Yang Tidak Memenuhi Seruan Tuhannya Tidak Taat Kepada Allah Tidak Taat Kepada Allah Kalau Orang Yang Taat Kepada Allah Jadi Orang Yang Mentaati Seruan Allah Perintah Perintah Allah Dipenuhi Akan Mendapat Balasan Yang Baik Tapi Orang Yang Tidak Mentaati Allah Dia Akan Mendapat Adab Kalau Dia Akan Mendapat Adab Ditebus Dia Orang Kaya Punya Kekayaan Sepenuh Bumi Ditambah Sebanyak Itu Lagi Untuk Menebus Dirinya Supaya Bebas Dari Adab Allah Tidak Diterima Itulah Maka Berbahagia Bagi Orang Yang Beriman Walaupun Mungkin Tidak Punya Emas Sepenuh Bumi Satu Gram Seorang Dui Tapi Punya Iman Tidak 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 Langsung Allah Sudah Memberi Habar Gembira Iman Belum pernah ada Mata yang melihat Keindahan Surga Belum pernah ada Hati yang tergores Gambaran Keindahan Surga Belum pernah ada Telinga yang mendengar Merdunya Suara Di Surga Berarti Di dunia ini Belum ada Keindahan Surga Seperti Itu Ya Maka Kita Berpendapat Surga Yang ditempati Adab Dulu itu Bukan Surga Yang Dijanjikan Oleh Allah Nanti Kita Punya Paham Semacam Itu Diangkat Aliran Sesat Ya Kita Beralasan Surga Yang ditempati Adam Dulu Itu Bukan Surga Yang Dijanjikan Oleh Allah Kepada Orang Yang Beriman Dan Beramal Soleh Nanti Bukan Nah Kok Ngerti Itu Diterangkan Oleh Allah Adam Dikeluarkan Pada Orang Masuk Surga Itu Nanti Disana Kholidi Nafi Sama Lamanya Yang Kedua Surga Itu Tidak Ada Barang Haram Lagi Disana Masih Ada Larangan Barang Haram Apa Yang Diharam Dilarang Dimakan Kalau Makan Dhusir Yang Ketiga Lah Kok Ada Iblis Juga Surga Kok Ada Iblis Sehingga Ngu Adam Katanya Iblis Sehingga Adam Dikeluarkan Dari Surga Karena Manut Bujuan Iblis Suluh Makan Buah Makan Tenan Keluarkan Maka Surga Janah Itu Tidak Mesti Berarti Surga Janah Itu Bisa Berarti Kebun Bisa Bisa Berarti Taman Bisa Berarti Surga Nah Surganya Adam Yang Pernah Ditempat Itu Artinya Suatu Tempat Yang Bebas Indah Taman Yang Indah Adam Dan Hawa Boleh Hidup Sebebas Bebas Bebas Disitu Habis Satu Larangan Walatakrabahadisajarotafatakuna minabdalimin Jangan Sekali-kali Kamu mendekati Pohon ini Semuanya Boleh Pohon ini Aja Yang Enggak Boleh Kalau Kamu mendekati Pohon ini Kamu Akan Diusil Ya Eh Bebas Datang Hujuk Adam Kamu Kerasan Enggak Disini Oh Iya Kamu Ingin Enggak Tinggal disini Selamanya Iya Saratnya Kalau Kamu ingin Tetap Tinggal disini Makanlah Buah ini Karena Buah ini Buah Huldi Buah Kekekalan Jadi Yang Menamakan Buah Huldi Itu Iblis Mujuk Adam Padahal Adam Yokelingan Padahal Nisa Dilarang Oleh Allah Kalau Mendekati Ini Termasuk Dolim Tapi Ini Kok Anda Ini Suruh Makan Ini Katanya Saratnya Untuk Kekal disini Harus Makan Buah Huldi Karena Namanya Buah Huldi Buah Yang Mengekalkan Kamu Dilarang Itu Memang Dilarang Makan Ini Maksudnya Tuhan Mengendaki Supaya Kamu Tidak Kekal Disini Pikir Pikir Adam Puyung Muno Ya Akhirnya Dimakan Itu Diusir Diusir Katanya Diturunkan Di Dunia Terus Duduk Padang Arofah Sana Adam Karukhawa Dipisahkan Berapa Ribu Atau Berapa Juta Tahun Wess Wong Siji Lanah Siji Wittu Haji Bingung Rane Wong Dulus Baru Adam Karukhawa Selama Bertahun Tahun Akhirnya Ketemu Di Jabal Jabal Rahmat Ceritanya Begitu Katanya Orang Orang Ibadah Di Ada Tugu 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 Monumen Orang Sholat Di Tugu Jabal Rahmat Dan Tidak Perintahnya Sholat Di Tidak Ada Sholat Perintahnya Di Itu Makom Ibrahim Orang Jepal Rahmat Tapi Banyak Haji Yang Sudah Sholat Waktu Itu Saya Kesana Ini Sudah Sholat Itu Bunik Ya Itulah Jadi Beda Pak Masalah Kita Beralasan Juga Orang Yang Tidak Suka Yang Tidak Percaya Adam Surgan Adam Dia Mempercaya Surganya Adam Di Dunia Ya Memang Begitu Alasannya Ada Lalu Surga Adam Yang Ditempati Orang Orang Yang Bertakwa Besok Di Sana Tidak Ada Iblis Tidak Ada Syariat Lagi Apalagi Larangan Homer Jadi Halal Homer Disini Haram Disana Besok Alas Sungai Homer Boleh Minum Sepuas Puas Lian Terima kasih.